Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan praktikum kita kali ini Di partemen sebelumnya kita telah membuat komponen yang disebut main locator Jadi ini adalah tampilan dari pelajaran terakhir yang kita pelajari yaitu membuat komponen main locator Jadi di partemen kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran untuk membuat alat yang disebut sampel locator ini yaitu dengan membuat komponen pendukung berikutnya yaitu bracket stay pin Sebelum kita mulai membuat komponen bracket stay pin ada baiknya kita cek terlebih dahulu komponen yang telah kita buat sebelumnya Di komponen main locator ini apakah benar-benar sudah oke atau belum kita cek lagi Kita click view nya Nah ternyata kalau kita cek dari gambar di bagian bawah ini juga seharusnya ada lasan Ada lasan berarti kita harus tambahkan dulu untuk menyelesaikan komponen main locator ini Jadi kita klik di toolbar 12 klik lagi di fillet kemudian klik ini permukaan pertama lalu kita klik di select paste untuk yang kedua pilih yang permukaan ini Ini kemudian di panjang lasannya panjang kaki lasannya ini 3mm Oke kalau udah kita klik fly Oke ya Jadi setelah kita cek ternyata ada yang ketinggalan satu lasan lagi yang di bawah Sekarang sudah kita lengkapi semua Oke berarti setelah kita periksa tidak ada lagi kekurangan di komponen main locator kita keluar dari mode wealth ya dengan klik return lalu kita klik share Oke setelah ini selesai kita close ya komponen-komponen pendukung main locator Oke Jadi tinggal menyisakan komponen utama main locatornya Di pelajaran selanjutnya kita akan mulai membuat komponen pendukung berikutnya yaitu namanya bracket stay pin ya bracket stay pin ya tampilannya seperti ini ya jadi tampilannya seperti ini kalau kita lihat ya dia panjangnya untuk kondisi komponen atas ini kita mulai dari yang ini ya komponen komponen subnya atau sub komponennya yang pertama adalah bracket stay pin base flat ini dan bracket stay pin side flat kita mulai dari bracket stay pin base flat dia panjangnya 65 x 36 ini 65 x 36 65 x 36 oke kalau kita lihat dari sini ini 65 x 36 terus kalau lihat dari yang side flatnya 42 x 65 42 x 65 oke oke ini harusnya ini harus kita ada dimensi yang satu kelewat oke ini 40 untuk yang base tadi itu dia ukuran dimensinya 36 x 65 dengan tebal 10 sedangkan yang side flatnya 42 x 65 dengan tebal 10 oke kita jadikan tampilan isometriknya seperti ini kita klik lagi ke inventor kita klik di toolbar new klik standard.gpt lalu klik create disini kita akan membuat sub komponen pertama dari bracket stay pin namanya bracket stay pin base flat oke kita save dulu disini simpan di folder komponen disini kita ketik namanya bracket stay pin base flat oke set pastikan ya kita klik kanan di nama komponennya di browser lalu klik kiri di i properties klik di tab project pastikan nama komponen ini harus terisi juga di bagian description oke apply plus lalu kemudian kita klik toolbar start untuk di sketch pada saat dia muncul ini yang origin plannya jangan kita langsung klik tapi klik dulu di home view untuk membenarkan view nya kemudian kita lihat kondisi base flatnya kan view nya seperti ini ya pada tersometrik berarti kita pilih plannya plan yang jz plan kemudian kita klik rectangle pilih yang rectangle two point center rectangle two point center klik di center point buat seperti ini kita lihat disini ya lihat kondisinya dia ukurannya 35 kali 65 sebalik 10 kita klik dimensi disini 36 kemudian disini 65 oke ini sketch lalu kita klik toolbar extrude lihat ketebalannya dia 10 mili kita arahkan ke arah sebaliknya ini 10 mili oke jangan lupa kita save kemudian berikutnya kita akan membuat lubang di bagian bracket ini bracket stay pin untuk base plate ini berarti lubangnya untuk posisi yang sebelah sini ya ini ada 4 lubang 2 lubang ukuran diameter 6 2 lubang lagi ukuran diameter 9 oke ya disini kelihatan ini jarak dari sisi sini ke sini itu 57 ya kita ini patokannya berarti dari bawah kita klik permukaan ini lalu klik di create sketch buat sketch point 1 2 3 4 ya percanaan oke lalu kita ikat dengan constraint ya menggunakan constraint vertical constraint point ini berarti jangan pakai yang ini ya karena dia dengan horizontal kalau punya vertical kemudian kita klik ya horizontal constraint pastikan bahwa construction line kan ke atas point ini dengan ini oke lalu point ini dengan ini kemudian kalau udah point ini dengan oke supaya terikat ya di kanan oke keluar ya supaya dia pada saat dikirakan ini bergerak semua kemudian kita berikan dimensi ya jarak dari bawah ke titik pertama ini 10 selebihnya 15 15 oke kita buat dimensinya seperti ini ini 10 kemudian berikutnya 15 ini yang berikutnya juga karena sama 15 kita gak perlu ketik tinggal klik aja yang ini supaya dimensi sama yang berikutnya juga sama klik lagi supaya dimensi oke lalu berikutnya kita akan memberikan dimensi ya disini kan ternyata jaraknya dari sisi ini terhadap lubang ini itu 27 27 jadi kita klik dimensi di sisi samping terhadap ini pastikan disini sudah fully contract lalu kita finish sketch kita akan membuat 4 lubang ya dengan 2 lubang di meter 6 dan 2 lubang di meter 9 oke kita buat dulu yang diameter 6 klik hold ya pastikan bahwa tipenya ini yang simple hold sheetnya non ini through all kemudian diameternya 6 oke tapi hanya 2 lubang ya yang atas sama yang nomor 3 berarti yang 2 nya tidak perlu ya kita tekan control klik 2 poin yang tidak kita perlukan untuk membuat lubang di meter 6 tinggal menyisahkan 2 kemudian kita klik oke berikutnya kita expand di hole 1 klik kanan di sketch 2 klik kiri di share sketch kita ingin menggunakan sketch yang kita pakai sudah kita buat sebelumnya untuk memproses pembuatan lubang di meter 9 klik lagi hold sekarang diameternya tinggal kita ganti menjadi 9 ya lalu klik oke kemudian kita klik kanan di sketch 2 lalu clear ya klik visibility teman clear oke lalu kita klik save kemudian kita klik di parameter ya disini parameter nya ada yang harus kita custom atau kita ubah sedikit kita edit supaya bisa muncul nanti di bagian properties ya kita tampilkan nanti ukuran dimensinya yang 36 ini untuk parameter lebar yang 65 untuk parameter panjang lalu yang 10 ini yang 10 D2 kita cek ya 10 D2 oke D2 kita klik lagi di parameter berarti yang D2 ini T1 ya tebal jangan lupa kita centang 1 2 3 lalu kita klik kanan di parameter L klik custom property format jangan lupa clear di unit string lalu presisi decimal nya ke 0 juga yang parameter V clear di unit string kemudian decimal nya ke 0 kemudian juga yang parameter ke 1 clear unit string ini ke 0 juga oke jangan lupa di share kita klik kanan di nama komponen di browser lalu klik kiri properties klik di custom lihat disini kita kita buat parameter property baru namanya dimension oke kemudian di value nya kita buat sama dengan lalu T buat ini kurung sudut lalu tanda kalinya kecil ya buat lagi kurung sudut buat tanda kali kecil lalu kurung sudut lagi nah di bagian sini yang pertama ini T1 ya ingat sama harus sama tulisnya dengan ini kemudian yang kedua ini harus sama dengan parameter L dan yang ketiga ini parameter P jadi kurung nya juga harus sama ya kalau di huruf besar huruf besar huruf kecil kalau ada kita klik add lalu apply close kita klik kanan lagi di brackets type in ya lalu klik properties klik custom lihat dimensinya sudah muncul lalu kita klik close berikutnya kita tinggal input material materialnya masih mild steel kemudian warnanya ya padet blue ya kita sambilkan padet blue set lalu klik kanan di brackets type in baseplate lalu klik kiri i properties klik di physical kita update lihat disini beratnya untuk subcomponent baseplate ini 0,169 kg oke kalau udah kita save jangan lupa setelah subcomponent brackets type in baseplate kita buat selanjutnya kita akan membuat subcomponent berikutnya yaitu brackets type in sideplate kita klik lagi toolbarnya pilih lagi template standard .ivt lalu klik create jangan lupa kita save disini namanya kita ketamakan ya disini bracket type in sideplate bracket state pin sideplate oke udah kita klik save oke jangan lupa ya di browser nih di nama komponennya kita klik kanan lalu klik kiri properties klik di tab project jangan lupa nama komponennya harus berisi juga di description like oke kita close lalu kita save kemudian kita klik toolbar start to sketch pada saat muncul origin plan kita betulkan dulu view nya dengan mengklik compute kita lihat disini untuk tampak isometriknya kondisi view untuk subcomponent sideplate seperti ini seperti kalau kita klik di isometriknya seperti ini kita klik plan nya yang exact plan oke kita cek dimensi untuk bracket type in sideplate ini 42 x 6 5 oke kita klik yang view seperti ini kemudian klik di rectangle yang two point center lalu klik di center point buat sketchnya seperti ini kita klik ini panjang masih 65 ya sama kemudian lebarnya 42 kita cek lagi lebarnya 42 ya oke ini 42 oke kemudian kita klik finish sketch lihat dia tebal nya juga 10 mili klik extrude arahkan dia 10 mili oke ya lalu klik di parameter ya disini kita edit ya simbol parameternya d0 menjadi p ntar kemudian d1 menjadi l ntar lalu d2 menjadi t1 ya jangan lupa centang disini untuk exportnya ke ya untuk export ke parameter lalu kita klik kanan di parameter p ya klik custom property format clear the unit string untuk menghilangkan satuan presisinya gantikan 0 presisi decimal yang berikutnya juga sama ya clear the unit string dan presisinya ubah ke 0 berikut juga yang tebal ini dan sebelum ini clear the unit string presisinya ke 0 oke lalu klik done clear untuk subcomponent bracket stay pin side clip kita lihat di gambar ya ini berarti posisi lubangnya ada disini ya ya kalau di arah dia ini kan ada 4 lubang juga nih 2 lubang diameter 6 dan 2 lubang lagi lubang berulir 08 10 15 15 jaraknya ini dari sini itu 25 terus total dari sini ke sini 35 35 kurang 25 berarti 10 ya oke kita klik ke sini create sketch kita buat sketch point 4 titik ya lalu kita kunci oke ya pastikan nih udah bener-bener garis construction lain lalu ini dengan ini setelah itu ini lagi dengan ini klik kanan oke pastikan bahwa dia sudah tikat ini kemudian kita klik dimensinya dari bawah ke lubang yang pertama yang bawah yang 10 dari sini ke sini 10 berikutnya ini 15 berikutnya juga ini sama karena sama dengan yang ini kita tinggal klik aja supaya di sini sama dan terikat oke kemudian berikutnya jarak ini kan dari sini ke sini ini sama dengan 35 dikurang 25 jadi 10 kita klik juga dari sini oke pastikan di sini fully constrained lalu klik finish sketch point atas dan point ketiga dari atas itu untuk lubang dia menkenam kita klik hold ya pastikan seperti ini diameternya diameternya dan kita hanya perlu dua jadi dua lubang yang tidak perlu ini kita clear dengan menekan control lalu klik ini point yang kedua dan yang keempat jadi hanya menyisakan point satu dan tiga oke kemudian kita klik oke ini expand di hole satu kemudian klik kanun di sketch dua lalu klik kiri share sketch supaya sketch yang kita buat sebelumnya masih bisa dipakai untuk buat fitur baru ya ini lubangnya M8 kita klik hold setting holdnya ke tapet situsnya ke non tipunya ke isometric profile size 8 full depth full depth supaya ordernya full lalu kita klik kanan escape 2 lalu klik visibility untuk clear tampilannya lalu kita klik save jangan lupa materialnya kita input masih sama my still kemudian warnanya cadet blue cari cadet blue oke save oke ya kemudian setelah ini kita buat kita klik kanan di browser di nama komponennya klik kiri di iproperties ya cek lagi diprojekin yang sudah terisi lalu klik di tab custom disini kita tinggal membuat properti baru yang namanya dimension dimension sama seperti sebelumnya kita awali dengan sama dengan lalu t kurung sudut kali kurung sudut lagi kali kali nya huruf kecil ya kemudian baru kita lengkapi yang di bagian pertama t ini kan tebal berarti masukkan parameter t1 kemudian yang kedua ini parameter l dan yang ketiga parameter v ya ini sesuai kemudian kalau sudah kita klik add apply oke klik kanan lagi disini lalu klik iproperties cek lagi lihat dimensinya sudah muncul ya lalu klik di physical klik update jadi berat komponen ini 0,204 kg bukan berat masanya 0,204 kg klik close lalu kita klik save setelah dua komponen pendukung untuk bracket stipend yang kita buat selanjutnya kita akan membuat assembly bracket stipend kita klik di toolbar new pilih di standard.iam atau kalau mau langsung ke weldman juga bisa ya karena memang di bracket stipend juga ada proses weldingnya jadi kita pakai template assembly weldman langsung lalu klik create pada saat ini sudah kita save sudah muncul ya template nya lalu jangan lupa kita save simpan di folder assembly disini namanya bracket stipend oke save jangan lupa ya di browser ini klik kanan di bracket stipend lalu klik kiri iproperties klik di tab project jangan lupa nama komponennya harus terisi juga di kolom description apply lalu close kita save kita save ya kita klik oke kemudian kita klik di compute kemudian kita klik di assemble klik toolbar place pertama-tama kita klik dulu yang break stipend base plate open ingat karena ini ini adalah komponen pertama yang di insert di assembly ini jangan langsung kita klik kiri klik kanan dulu lalu pilih klik kiri di place brodit at origin oke sudah klik kanan oke untuk keluar dari komponen yang kita insert ya kemudian klik lagi di place pilih sekarang komponen keduanya yang saya klik open kalau yang komponen kedua boleh kita klik kiri tampakkan di sini lalu klik kanan oke kemudian kita constraint lihat kondisi constraintnya posisi untuk yang base plate bagian sisi yang sebelah sininya dia akan nempel ke sisi permukaan dari yang side plate yang permukaan sini kita klik di constraint klik paste ini untuk side plate lalu klik paste atau permukaan ini untuk base plate pilih di sini solusinya command lalu klik apply kemudian permukaan ini harus diajar berarti masih type nya matte pilih ke plus lalu berikutnya kita lihat di sini kan ada celah di sini dan jarak dari sisi ini sampai ke sini kalau kita lihat di gambar adalah 35 kita klik type nya matte lalu solusinya masih plus klik dari sini ke permukaan 35 oke jadi seperti ini sekarang kalau sudah kita ikat dengan konsen selanjutnya tinggal kita lengkapi untuk membuat lasannya isi lasannya jadi seperti yang sebelumnya pada saat kebuatan main locator untuk memunculkan lasannya kita tinggal klik di tab weld kenapa ini bisa langsung muncul karena tadi kita memilih template weldman yang memang sudah dipersiapkan untuk proses welding jadi kita tinggal klik aja di menu weld kemudian klik di toolbar weld lalu klik di fillet kita cek di sini untuk kondisi bagian dalam ini lasannya tebalnya 5 mili yang luar ini tebalnya 3 mili oke kita klik ya di phase pertama pilih ini lalu klik di phase 2 pilih yang permukaan ini di sini ketebalan lasannya yang ketebalan lasannya ini 5 mili lalu kita klik apply lalu kita puter view nya berikutnya kita akan mengelas yang ini ya klik yang permukaan pertama lalu klik ya panah untuk permukaan kedua lalu klik permukaan kedua nah di sini kan dia tebal lasannya 3 mili ya ingat kalau simbol lasan ini angka yang bawah ini menunjukkan yang terdekat kalau angka yang di atas menunjukkan sisi terjauh ya ini 3 mili kita klik tebal lasannya 3 mili kalau sudah apply ya lihat di sini ya proses welding untuk komponen breaker stypin selesai kalau sudah kita keluar dari mode weld klik return lalu jangan lupa save oke sudah di save berikutnya ya jangan lupa kita cek dulu jangan sampai ada yang kelewat seperti main locator sebelumnya ini welding udah kemudian kita klik kanan di breakers stypin klik i properties klik di tab physical klik update berat untuk komponen breakers stypin ini adalah 0,377 kilogram oke ya 377 kilogram ini kondisinya 7,33 oke berarti ada yang perlu kita cek di sini yang kita cek itu material welds nya klik kanan edit feature coba kita cek di sini materialnya bad report ini harus kita cek ini harus kita cek materialnya oke jadi untuk mengganti materialnya juga bisa seperti ini kita klik apply sekali lagi kondisi dia di weld ya kita expand di weld selalu di bed nya kita klik kanan lalu pilih i properties klik di tab physical ini material untuk welded ini juga kita ganti menjadi melt steel welded kemudian keluar kemudian keluar dari model welds kemudian kita klik lagi klik kanan di breakers type in lalu klik kiri high properties klik di tab physical lalu update lihat density nya density mass steel disini masanya untuk komponen breakers type in adalah 0,382 kilogram oke ya kalau udah kita jangan lupa kita set maka pelajaran pembuatan komponen breakers type in lengkap dengan sub komponennya sudah selesai kita buat ya jadi pelajaran kita pada pembuatan komponen breakers type in ini selesai dan insyaallah akan kita lanjutkan ke pembuatan komponen berikutnya di pelajaran selanjutnya jadi di pertemuan hari ini saya cukupkan sekian saya tutup dengan ucapan wabillahi terima kasih Assalamualaikum terima kasih